Dan kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alihi Ini dari hamba Allah Saya mau bertanya apakah mengumumkan barang temuan harus diumumkan di masjid Bagaimana jika diumumkan di media sosial seperti facebook Terima kasih Ustaz Masya Allah Jadi barang temuan cara mengumumkannya itu sekiranya sampai kepada pemiliknya Kalau nemunya di perkampungan maka ya diumumkannya di sekitar perkampungan tersebut Kalau di zaman dulu itu disebutnya adalah fil aswak di pasar-pasar Ya pasar kita bayangannya kan gak seperti zaman sekarang ya sudah terfokus-fokus gitu ya Kalau kita lihat di beberapa kampung yang kecil yang dimaksud di apa namanya Pasar itu adalah dimana disitu ada pedagang-pedagang lah beberapa gitu Pedagang-pedagang yang atau di beberapa tempat yang disitu ada berjajar-jajar pedagang Maksudnya adalah karena masyarakat itu pasti perlu untuk belanja kebutuhan sehari-hari gitu kan Sehingga ketika mereka belanja kebutuhan sehari-hari mereka mendengar Kalau disitu ada barang temuan Itu jadi karena masyarakat misalkan nih butuh beli beras, butuh beli ini kan pasti ke tempat orang-orang dagang gitu Nah situlah yang dimaksud gitu Jadi orang yang tempat berkumpul Kemudian di masjid itu bukan di dalam masjid ya Di pintu keluar masuk ya Pintu keluar masuk masjid Yang mana sekiranya banyak orang bukan di waktu kosong Misalkan jam 10 pagi kan gak ada orang kesitu kan Diumumkan di depan pintu masjid Diumumkan siapa yang kehilangan ya gak ada orang denger Tapi kalau mau diumumkan yang tepat adalah ya ketika setelesai jamaah gitu kan Orang-orang setelesai jamaah pada perampuran pulang Diumumkan saya nemu apa namanya barang temuan gitu kan Ada bungkusnya seperti ini, seperti ini Ditemukan sebuah tas gitu misalkan Dia di depan pintu masjid bawa toa Setelesai orang sulat jamaah gitu kan Orang pada keluar diumumkan Sekiranya masyarakat itu mendengar Nah yang seperti itu Karena memang model atau metode pengumuman pada zaman itu Adalah pengumuman secara manual Secara langsung gitu kan Nah kalau zaman sekarang ada media sosial Ya silahkan saja, boleh Tetapi yang manual juga iya Karena belum tentu barang tersebut milik anak muda yang pegang handphone Bisa jadi milik nenek-nenek atau kakek-kakek Yang tiap hari ke masjid gak punya handphone Diumumkan di media sosial ya gak ada yang tahu Dan barang tersebut yang tahu ciri-cirinya cuma dia misalkan Dan orang tersebut biasa ke masjid Biasa beli belanja gitu kan Tapi orang tersebut gak punya handphone Jadi yang gak tahu Maka ya media sosial silahkan Di mana saja ya silahkan Tetapi Kalau misalkan Barang tersebut kemungkinannya Milik orang sekitar ya diumumkan juga secara manual Kalau kemungkinannya Itu adalah milik orang desa sebelah atau kampung sebelah Nah itu bisa di Apa namanya Ada grup-grup media sosial Yang milik kampung sebelah Milik apa kita titipkan Atau kita kasih tahu kepada Tetangga kita, saudara kita yang ada hubungannya dengan kampung sebelah Intinya bagaimana kita berusaha Agar pemiliknya itu tahu Nah itu selama satu tahun Pertama itu tiap hari dua kali Pagi-sore sepekan Nanti tiap hari sekali Sampai sepekan Kemudian sepekan dua kali Sekali atau dua kali Satu pekan selama tujuh pekan Nanti setelah itu per bulan Sebulan dua kali gitu kan Kemudian sekiranya sampai Sampai satu tahun Gitu Kalau sudah per bulan itu sudah Sampai satu tahun Nah kalau ternyata Apa namanya Pemiliknya belum datang juga Sudah apa namanya Satu tahun maka boleh dimiliki Nah ini kalau barangnya berharga sekali Kalau barangnya tidak berharga Misalkan yang biasanya juga orang Sekiranya sudah tidak mencari lagi Kalau sekarang misalkan orang hilang 500 rupiah Biasanya beberapa hari saja Sudah tidak dicari lagi Sudah 500 gitu kan Atau dia kehilangan Tutup polpen Tutupnya saja misalkan Itu biasanya kan Dalam beberapa hari saja Sudah tidak dicari-cari gitu kan Walaupun sebenarnya butuh juga Tetapi sesuatu yang Harganya tidak terlalu tinggi gitu Nah itu secukupnya saja Sekiranya orang sudah tidak mencari lagi Kalau lebihnya demikian Jadi boleh di media sosial Tetapi yang manual juga perlu Wallahu alam bisau Terima kasih telah menonton!